Hari Jumat dan Keistimewaannya Adik Jumat Hari Jumat memiliki banyak kelebihan dan keutamaan bagi umat Islam, baik dari segi duniawi maupun urawi. Berikut adalah beberapa keutamaan yang dapat menjadi motivasi untuk memperlakukannya dengan sebaik-baiknya. Keutamaan Akhirat 1. Hari Paling Mulia di Sisi Allah Rasulullah bersabda, lebih besar dari hari terbaik di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Hadis Riwayat Muslim, hari ini istimewa karena menjadi hari yang diberkahi Allah dengan banyak kebaikan. 2. Hari Penghapusan Dosa Pada hari Jumat, umat Islam dianjurkan memperbanyak amalan seperti salat Jumat, membaca surah Al-Kahfi, dan berdoa. Amalan-amalan ini bisa menjadi sebab pengampunan dosa kecil selama seminggu yang lalu. Rasulullah bersabda, lebih besar dari salat lima waktu, Jumat ke Jumat, dan Ramadan ke Ramadan menghapus dosa di antara keduanya jika dosa-dosa besar dijauhi. Hadis Riwayat Muslim 3. Hari Doa Mustajab Rasulullah bersabda bahwa di hari Jumat terdapat waktu yang mustajab untuk berdoa. Lebih besar dari di hari Jumat terdapat waktu, Tidaklah seorang hamba Muslim berdiri salat dan memohon sesuatu kepada Allah, kecuali akan diberi. Hadis Riwayat Buhori dan Muslim 4. Hari Kebangkitan Hari Jumat juga merupakan hari yang dimuliakan karena akan menjadi hari dibangkitkannya umat manusia untuk menghadapi hisab di akhirat. Keutamaan dunia 1. Kesempatan memperbaiki diri Hari Jumat adalah momen untuk introspeksi dan memperbaiki hubungan dengan Allah melalui salat Jumat, sedekah, dan memperbanyak zikir. 2. Hari Kebaikan Sosial Pada hari Jumat, umat Islam dianjurkan untuk bersilaturahmi, memberi sedekah, dan memperbanyak amal sosial. Hal ini meningkatkan hubungan antar sesama dan membawa berkah dalam kehidupan dunia. 3. Motivasi untuk berpenampilan rapi dan bersih Rasulullah menganjurkan mandi Jumat, memakai pakaian terbaik, dan menggunakan wawangian. Ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan penampilan dan kebersihan yang memberi kesan positif dalam kehidupan bermasyarakat. 4. Hari Peningkatan Produktivitas Hari Jumat mengingatkan untuk fokus pada kualitas hidup, baik spiritual maupun material, sehingga menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Tips memuliakan hari Jumat Mandi Jumat Memakai pakaian bersih dan berwangi-wangian sebelum melaksanakan salat Jumat. Memperbanyak amalan sunnah, seperti membaca surah Al-Kahfi, bersalawat kepada Nabi, dan berzikir. Memperbanyak doa di waktu mustajab, terutama antara asyar dan maghrib. Menghindari perbuatan sia-sia, seperti berbicara saat hutbah berlangsung. Dengan memahami keutamaan ini, kita dapat memanfaatkan hari Jumat sebagai momentum memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan berbagi manfaat dengan sesama. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.